Ada TNI juga di situ, ada Kapur dan TNI yang lagi membantu juga masyarakat yang ada di sini. Kepanikan warga saat banjir bandang menerjang di sebuah dan tiga desa Marawola Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Jumat Malam terkenal kamera amatir warga. Warga berlarian menerjang banjir bercampur lumpur untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga lainnya berjuang menyelamatkan harta benda mereka. Warga juga berusaha mengevakuasi hewan ternak agar tidak terseret banjir. Banjir bandang disebabkan hujan deras yang terjadi sejak Kamis malam dan menyebabkan sungai BK meluat. Banjir yang disertai lumpur memenuhi jalan dan rumah warga. Warga yang dibantu TNI Polri membersihkan jalanan permukiman yang tertutup lumpur serta sejumlah material yang terbawa banjir bandang. Warga juga membersihkan rumah mereka sambil mencari barang berharga yang masih bisa diselamatkan. 70 rumah terendam banjir. Lebih dari 500 warga terpaksa mengungsi karena melakir banjir susulan. Warga mengungsi di sejumlah titik pengungsian termasuk di rumah keluarga mereka yang tidak terdampak banjir. Di semalam itu salah satunya ada yang di Pasar Tolo di Kota Pulu. Nah dan sebagian itu di beberapa rumah-rumah keluarga seperti yang di Bali AC, seperti yang di Bombas, Dedi. Di situ titik-titik untuk pengungsiannya. Nah ini sementara kita upayakan ini, ada beberapa muntara yang coba kita manfaatkan. Nah mereka yang masih di luar ini kita akan upayakan, kita akan tarik atau fokus di DSS. Belum ada laporan soal korban jiwa maupun korban hilang akibat banjir bandang. Sementara BPPD masih menghitung kerugian material akibat banjir yang disertai lumpur ini. Terima kasih telah menonton!